Alaykum afdolussalamimini wa ahsanu attahiyyat wa askat ta'dim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi tatimmu s-salihat Assalatu wassalamu ala afdolissadad Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad Amma ba'du Dewan juri yang saya hormati Wahai generasi muda setanah air yang dirahmati Allah Imam Syafi'i dalam syairnya berkata Hayatul fatah wallah bil'ilmi watuqa Iza lam yakuna la'atibaran li'zatihi Demi Allah sesungguhnya kehidupan para pemuda Terletak pada ilmu dan takwa Jika tidak ada keduanya Maka tunggulah kehancuran eksistensinya Sahabat Melihat problematika yang saat ini terjadi Berupa bonus demografi dan pesatnya IT Yang semakin menjadi-jadi Membuat para pemuda harus membuka mata dan telinga Agar menjadi pemuda yang berkreasi dan berinovasi Namun sebelumnya saya mau tanya Pemuda yang berkreasi dan berinovasi Apakah pemuda yang mampu mengoplos obat batuk dengan weski? Pemuda yang berkreasi dan berinovasi Apakah pemuda yang mampu merakit membunuh diri? Tentu ti Pemuda yang berkreasi dan berinovasi adalah pemuda yang beretas kerja tinggi Sehingga mampu membawa perubahan demi masa depan Syukur-syukur kalau pemuda tersebut adalah hafiz Quran Masya Allah Sahabat Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 Quran Surah yang keempat Halaman 77 Baris kelima Dan Sisi kiri yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Waliyahshalladina lautaroku min kholfihim durriyatan di'afa khafu alaihim Faliyattaqullaha waliyakulu qawlan syadida Dan hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya diantara mereka meninggalkan keturunan yang lemah Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya Oleh karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah Dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar Sahabat Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT Jelas-jelas memperintahkan kepada seluruh umat manusia Untuk tidak meninggalkan anak-anak yang lemah Baik itu lemah fisik maupun lemah intelektual Karena apa? Karena hal tersebut dapat memenyebabkan kemunduran suatu bangsa Sahabat Pemuda harus dididik dan dibina sedemikian rupa Agar menjadi pemuda yang berkarya Memiliki etos kerja yang nyata Berkualitas SDM-nya Sehingga berjasa dalam membangun bangsa Namun sebaliknya Jika pemuda tidak dibina Akan menjadi pemuda yang pemalas Tidak punya aktivitas Tubuhnya lemas Tidak punya berkualitas Sehingga bisa-bisa masuk lapas Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan Dan jangan lupa Selain berilmu dan beriman dan bertakwa kepada Allah Kita pun harus mumpuni dalam berkreasi dan berinovasi Karena apa? Karena Sesungguhnya di tangan-tangan pemuda lah terdapat kehidupan umat Dan di kaki-kaki pemuda lah terdapat kehidupannya Sahabat Demikianlah yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatian Wallahu'l muafiq ila akhwamiktarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh